Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pertama malah kita panjatkan puji syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala biqalina alhamdulillah wa syukur lillah pagi ini kita masih mendapatkan banyak limpan rahmat taufik hidayah yang anahnya saya terasalian pagi ini bisa melanjutkan ibadah puasa kita diisi dengan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ngaji bersama tanpa adalangan suatu apa kedua kalinya sholawat assalam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w semoga kita termasumat beliau yang mendapatkan syafahnya besok diarikamat amin ya robbal alamin munggu kita awali ngas kita enjang bunikan kanti wawasan surat al-fatihah mungkin-mungkin kanti wawasan fatihah apa yang kita kasih bersama di pagi ini bisa menambah ketebalan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala malahadhiniyah walaniyatin salihah diridu'ilah bisyafa'ati Rasulullah s.a.w al-fatihah ma'udzubillahimina syaudhanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yawmintin iya kana budwa iya kana sta'in ihdinas sirotul mustaqim sirotul ladhin an'amta alayhim wa ghairil mawzum alayhim walawadlin rambin firri wal walidayya walil mu'minina amin a'udzubillahimina shawadhanirrajim bismillahirrahmanirrahim yakuluna lau kana lana minal amri shay'un wa yakuluna lau kana lana minal amri shay'un ma kutilnaha huna kullaw kutum fi buyutikum labaraz alladhin akutiba alayhim al-quatlu ila mazaji'ihim wa liyabtaliya allahu ma fi sudurikum wa liyumakhis ma fi kulubikum wa allahu alimun bidhati sudur inna alladhin tawallahu minkum yawmaltakal jam'ani yawmaltakal jam'ani inna mastazallahum shaytanu biba'udhima kasabu walakad afadlahu an'hum inna allaha ghofur halim ya ayyuhalladhina amanu la takunu kaladhina kafaru iza dherabu fil ardi law iza dherabu fil ardi awkanu guzzal lawkanu indana lawkanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi kulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'amaluna basir wala'in kutiltum fi sabi lillahi aw muttum lamagfiratu warahmatuh lamagfiratu warahmatuh hayrum mimma tajma'un wala'in muttum aw kutiltum la'ilallah tusharun shodakallahu alazim yakuluna podoh ngucap sebagian sebagian tentara munafik bayanun lafal yakuluna ini bayanun jelas 5 marang kalimat koblahu sakdere ucapannya ngintin la'u kanalana lamun ono lana iku tetap kedua kita menala amri somko swiji wiji yaitu perang dipateni yaitu perang kepelayu karena kalah syai'un utawis wiji makul tilna yakti ora bakal dipateni kita hahuna yang kene perang uhud nah awa'idwi ramai lu perang rak mati ucapannya yang munafik la'u kanalamun ono po'al ikhtiar pemiliye ilayna marang kita lam nuh riz ora metu kita sedaya falam nuk tal maka bakal dipateni kita lakin uhrid tetapi awa'idwi dipeksokan metu kurhan pepaksaan ini wong wong munafik dong ngomong ngono muhammad jawono yang munafik yang mengerti perang uhud kalah yang diarah kejarahan perang tapi malah kearah babak belur mereka mengatakan ini awa'idwi orang metu melu perang rak rak dipateni waradadi masalah ini ini awa'idwi jani ini orang melu dipeksok muhammad kon melu kul da'wazira muhammad lahu marang wong wong munafik lahu kuntum lamun ono sopa sirakabih vibu yutikum iku tetap yang dalam omah hirakabih wafikum lan iku tetap yang dalam sirakabih man termasuk uang kata bakang nulis sop Allah kusti Allah alaihi yang atas man al kotla yang mati laba roza maka yakti metu ayah roza tegesi metu al ladhina wong kakam sop wong akah kutiba kangwis ditulis ayah kutia kangwis dipesti alaihim yang atas seladhin yang ladhina kutiba alkotlu dipateni minkum songkot sirakabih ilam mazho jihim tumekop panggunan tumi bane pati sirakabih ayah mazho riihim tegesi guntumi bane pati fayuk talu mongkopodoh dipaten sirakabih lam yunat jihim tur oraiso nyelamat sirakabih songkot pati opo ku'u duhum lunggu sirakabih neng omah lian nakodho ahu korona sak temen pasti ini gusti Allah ma'ala ma'ulur Allah kain ini mesti terjadi lah muhal lah bakal meleset Muhammad ini orang-orang yang dicatat oleh Allah adzal kalian adalah saat ini nisaya kalian apapun kondisinya tetap matuh perang akhirnya mati di medan perang yang dikata tidak keluar ikut perang lungguh lho telek telek ngomah Israel tetap teko ditulis sekaligus Allah memang pati ini dino ini kuih cuman dalannya yang bidho kan dalannya bidho dalan pati dalam pati melu perang dalam pati ini sebab tibo dalam pati ini langsung Israel merah cabut terjadi juga jadi perang itu bukan penyebab satu-satunya kematian tentara perang tentara perang memang ditulis kali kusat Allah pati ini medan perang andai kata orang melu perang pun tetap mati tapi sebabnya bidho kan karena takdiri gusti Allah pasti gusti Allah ini mesti terjadi apapun penyebabnya apapun penyebabnya ini kalau bunuh diri bunuh diri itu memaksa dirinya untuk mati ini peripun ini mati ini diusahakan matinya secara lohir diusahakan dengan cara bunuh diri tapi aneh kata tidak bunuh diri tetap mati tapi penyebabnya mungkin tidak bunuh diri soalnya kemah bunuh diri ternyata mati ternyata muntah muntah rumah sakit waras mani coba nyemplung sumur ketahuan tiang selamat mati tapi mati 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 ini orang munafik ini bahasanya pakai bahasa nah orang mati orang kelak perang padahal mereka dimanapun kalau Allah sudah memasti bahwasannya maut akan datang pada dirinya jam sekian hari sekian di tempat ini tetap mati meskipun panggunan palung huhani maka Allah akan melakukan apa yang ia kehendaki sebagaimana yang Allah lakukan terhadap tentara ukut untuk apa liap talia karena segala sesuatu tidak ada ada tujuannya itulah nanti yang akan terlihat mana yang munafik mana yang ikhlas berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan samar dengan apapun yang ada dalam hati kalian semuanya jadi kalahnya perang di perang Uhud oleh tentara Islam Allah kepengen melihat membedakan kepengen melihat membedakan dan menguji mana hati-hati yang ikhlas dan mana mata hati yang munafik mana yang hati mereka ada penyakit nifak dan mana yang dihati mereka benar-benar tulus membila agama Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak akan samar dengan apapun yang ada dalam hati mereka semua ujian semua yang terjadi dalam diri manusia semuanya adalah untuk memilah untuk memilih dan untuk membedakan termasuk kematian kematian untuk membedakan mana yang benar mana yang salah untuk membedakan diantara kalian mana yang baik dan mana yang buruk ahsan wa amalah yang amal apik kita yang amal Allah ya kita innal laminas atem niwong agah tawallau kang podo mengu melayu mingkum sangka sirokab anil kita sangka peperangan tentara uhud yang di tiga ngatus yang di tugas kita nabi ini buku itu hud pelayu yang malta kal jam ane dhal mal dhikane dino tetemune tentara loro ayam ul muslimina siji kelompok muslim wajam ul kufari lano merloro kelompok kafir bi uhudin di bukit uhud wahum hal lantai nata walau sing melayu mau al muslimun itu yang ngaku islam ilah isna asyara rajulan kejubo ming tiang kalih walas wong telung ngatus sing melayu rong atus walung puluh walu sing rolas sing tetap kekeh bantu kanjik nabi eling kanjik nabi di perintah tetap ngaman di bukit uhud abdullah bin jubair abdullah bin jubair terus paman hamzah ini melayu kecuali tiang kalih walas mereka yang lari meninggalkan bukit uhud itu ngaku islam tapi lali nampas janjik mereka terhadap rasulullah innamastazallah angin pastini melay setake hum ing ladhin atawalloh ay azallah hum tigasi melay setake nginggok aki niat sopo asyaitan setan mereka mengikuti bisikan setan biwaswasatihi kelawan oleh ngreridu kelawan oleh ngreridu setan bibak lima kelawan sebagian barang doso bibak lima kelawan sebagian doso kasab kan podong lakon isop latina tawallau minad dhunu bibayang sopiro piro doso wahu tapi salah satu dosa yang mereka lakukan mukholaf fatu amri nabi sallallahu wassalam yaitu nulayani perintah kan si nabi wahai tentara pemanah yang ada 300 awakmu penjaga utama awakmu jadi benteng utama kekuatan islam karena kalian dapat posisi yang sangat strategis untuk memantau pergerakan musuh yang ada di bawah maka tugas kalian kalau tentara kafir akan merangsak dan mulai memasuki wilayah pertahanan muslim kalian tugasnya memanah mereka dan itu strategi yang sangat sangat bagus yang sudah disusun oleh kanjir nabi ini pemimpinan perang ini panglima perang utama kanjir nabi ini kawitan yang ternyata kebang sing rongatus wolung puluh wolung melayu karena ada kabar huwak yang beredar di kalangan mereka diantaranya kabar huwak itu Muhammad sudah terbunuh Muhammad sudah terbunuh akhirnya sudah melayu kenapa di belani di munafik jelas kenapa di belani Muhammad mati waktunya kabar malih Islam menang karena tentara kafir sudah tidak bisa memasuki wilayah pertahanan Islam dan bahkan diantara mereka ada yang sudah mulai mundur memang pada saat itu orang-orang kafir sudah mulai mundur terdesak oleh tentara Islam yang dibawa karena mereka dipantau dari atas sudah sangat-sangat sulit untuk memasuki wilayah pertahanan Islam akhirnya mereka mundur tapi ternyata mundurnya itu bentuk salah satu bentuk strategi perang mereka ini awa dimundur yang diataskan lengah dan mundur itu tidak boleh membawa perbekalan dan persenjataan yang masih yang menjadi cadangan jadi ditinggal KB jadi seakan-akan ketika dilihat oleh orang Islam mereka kalah rampasan perang sudah ditinggal bisa segera diambil oleh orang-orang Islam yang di atas gunung memang yang munafik memang diarah perang kemenangan tapi diarah perang adalah jaran perang diantara mereka berangkat 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 mudun tinggal kalih welas hanya ternyata tentara kafir yang mundur alon-alon ternyata mengambil alih posisi tentara Islam yang di atas gunung mulai turun tentara kafir naik dari arah sebelah di perbatasan yang tidak teramati oleh orang-orang Islam mereka tahu-tahu sudah menduduki bukit dan 12 orang Islam yang dipimpin oleh Kaab Abdullah bin Juber langsung dihajar habis 12 orang menjadi gugur syuhada di perang Uhud akhirnya tentara Islam kalah dan disitu Allah memberikan banyak pembelajaran kepada kaum muslimin bahwasannya niatan yang tulus strategi apapun maka akan hancur karena mereka mudah digoyangkan oleh hawa nafsu oleh bisikan-bisikan syetan dibelok ke niat tulusnya menjadi niat yang tidak tulus asalnya niat niat akhirnya golek jarahan perang akhirnya kalah ini membedakan mana yang tulus dalam berjuang dan mana yang munafik dalam berjuang akan terlihat secara jelas Allah menguji itu untuk memperlihatkan secara nyata mana hati-hati mereka yang tidak benar dan mana hati-hati mereka yang suci membela agama Allah juga karena mendapatkan kudaan dari syaitan diantara mereka apa diantara dosa-dosa mereka yaitu meskipun begitu walakot afalan teman-teman ngapura sopa Allah gusti Allah anhum soka ladhina sopa wong-wang singda mengu teka perang inna Allah sahtemani gusti Allah wafurun ikudatkan akeh pengampurannya lil mu'minin nakanggi tiang-tiang ikang mu'min halimun terudakang bijaksana terudakang halim ini ku aris bijaksana layu ajilu orang gaging-gaging orang nyepetaki alal usoti yang ngatasi ngukum atau nikson tiang-tiang bermaksiat gusti Allah ini ku sangking maha halimnya ini ku mboten terus nyiksa wong-wong mu'min singda lakoni kesalahan mboten katus umate nabi musa umate nabi musa salah bernyimbah bedet miskono ini lapangan gelam dipateni ini gelam dipateni dusamu tak ngapura ini orang berarti kamu tidak sungguh-sungguh dalam bertawabat ini umate kan si nabi mboten kesalahan akan ditunggu bahkan ditunggu sampai mati kok orang yang taubat mati ini mati khusuk ul khotimah tapi ini segera bertawabat dan ini wong-wong munafik hatinya masih ada keimanan dan hatinya masih merasa bingung susah karena merasa berdosa karena mengingkari nopos yang datus perintah nabi mereka bertawabat bahkan diantara mereka ada yang bertawabat dua orang kemudian tangannya kali sikilen itu kornal ini caga masjid nabawi ini durung di ngapura kanjeng nabi secara langsung ini boten purun medal jadi wong loro tangannya ditalani sikilen talani kali caga masjid nabawi ini memang kesalahan itu fatal akhirnya terus sampai merasa mereka merasa di bumi ini yang luas ini tidak ada tempat untuknya mereka bertawabat dan diantara taubat yang diterima kita sabat kanjik nabi yang asal mudun melu koncone di ngapura kanjik nabi di ayat yang lain dijelaskan secara detail tentang dua orang yang bertawabat tersebut wallahu ghafurun inna allahu ghafurun khaliman ya ayuhallah ninahi wong akeh amanu kangkodo iman sopa ladhina lataku nojo ono sopa shirok abih kalladhina kaya wong akeh kafaru kangkodo kafir ee wong seikdo iman perilaku mulu wong kafir al munafiqin kata ladhina kafaru lebih fokusnya adalah orang-orang munafiq wako lulan pada ngucap sopa ladhina kafaru ihwalihim marang koncokan sani fisyak nihim indalem kondisi kekalaan mereka idadurabu nalikane lungo shirokabe aishafaru tegesi lungo shirokabe fil ardi indalem bumi famatu mongkodo mati shirokabe lakukan wato ono sopa shirokabe huzan iku wongkang perang kak lafal huzan iku jam ugozin jam lafal ghozin wongkang perang fakuti lu mongkodo dipatai shirokabe lakukan ulaman ono sopa shirokabe indana ninggo ngarso ingsun maksud orang lungolungo mamatu orang bakal mati shirokabe wamaku kutilo orang bakal dipatai shirokabe ayolah takulu wajuk ucap kak lihim kaya ucapan wongkafir kaya mukabe jadi wongkafir sering ketika ketemu temannya awak muda metu medan perang kan orang dipatai itu awak mongkong gelam telek telek tengok aku ramai melu perang wongkif ketika diminta muhammad kami kukuh dan punya alasan yang tepat maka kami tidak dipaksa untuk keluar kan ramah hati itu mongkodo mati soalnya melu perang mengingkari keputusan negus di Allah kadang menyesali kadang merasa menyesal menyesal keputusannya ini ampun kamu lihat jala krok sopo yang dhati sopo Allah kusya Allah dhati kak emang mengkono kucapan ayah al-kola tegisi ucapan fi akibati amrihim itu mesti ada efek samping dari masalah mereka hasratan mongkodo dhati nelongso mongkodo ngucap merasa menyesal dengan kondisi perang yang kalah mereka akan merasa selamanya akan terbersih dalam hatinya dosa besar karena wong sing pelayu perang ini sejajar dengan dosa ini berzina mencuri jadi tidak ada yang bisa menghalangi maut meskipun mereka duduk santai di rumah kalau Allah bergenda untuk mati untuk mematikan mereka tetap mati ya mati di luar kewajaran ketabrak itu biasanya di dalam ketabrak di ruang tamu kusti Allah mesti ini memang mati kondisi ketabrak orang mati tetap mati mati ini podo ketabrak wala tapi kusti Allah bimah kelawan barang tak malun akan podong lakon isra kabe lafal tak malun niku isa diwocok tak malun nga kita wal wala bimah yak malun nabas sir bas bakal bales kabe kandadi persekerjaan wong fayu jazi kum bakal bales kum isra kabe bihi kelawan ma kelawan perkara kandil lakon inti dari 2 ayat yang kita baca di pagi hari ini adalah untuk menguatkan tawhid kita bahwasannya keputusan Allah apapun kondisinya apapun ikhtiar kita yang namanya takdir Allah tidak bakal bisa dikalahkan al-hikam disampai usaha sekuat tenaga apapun ilmu sehebat apapun planning secanggih apapun tidak bakalan bisa mengalahkan takdir Allah ini ditanamkan dalam keyakinan dan keimanan kita ini sering nyalah sering mencari kambing hitam sering kecewa sering menjadikan orang lain menjadi sasaran empuk kemarahan panjedengan karena kita percaya takdir Allah maka dari itu kita menguatkan diri kita sampai dijelaskan memang musti mati tetap mati orang nungkudu perang orang nungkudu kerja salah melu kerja yang resiko tinggi masalah itu banyak orang yang bekerja di resiko tinggi tapi kematiannya bukan di situ banyak orang sudah kerja penekan penekan ada penekan dur dur gedung tinggi ini bayangkan resiko tinggi banget peleset sidik mati tapi khususat Allah memiliki rencana yang tidak seperti bayangan manusia semua orang bisa dalam kondisi apapun meninggal dunia ini soalnya orang kafir orang munafik sudah nyalah salah itu melu perang maka sudah mati siapa yang tidak mau menerima carilah Tuhan selain kata Allah dalam hadis kutsinya jangan sampai ini terjadi dalam diri kita mungkin dengan boten perang tapi sering kadang nyalah bucah nyalah anak tiba kan dari orang itu orang ngandel mulai tiba saya nyalah yang kaya ucapannya orang kafir muten asal muten asal tiba bucah dalam kondisi susah dalam kondisi sedih yurah usah ditambah sedih disalah salah karena itu akan menjadikan rusaknya iman kita bahasa bahasa yang sering kita ucapkan ternyata salah dalam 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 menjikapinya itu yang menyebabkan kita kadang legowo nomba yang dados kepastian maka jadilah orang yang legowo kepastian yang Allah kita terima dengan ikhlas kita sabar kita senantiasa bersyukur dan senantiasa ber perasangka baik khusnudzhan insyaallah iman tambah kuat iman tambah kuat hidupan pasti barokah amin amin mungkin bisa kami sampaikan kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang 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 berasang yang berasang yang dikak dikak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.